Badan Pengawas Obat dan Makanan gagal melakukan sidak ke Gudang Produsen Makanan Pendamping Asi, Bebilak, di Taman Tekno, PSD, Tangerang, Banten. Sidak tidak dapat dilakukan karena gudang digembok dan pemilik tidak berada di tempat. Gudang PT Hosana Boga Sejahtera di Kompleks Industri Pergudangan tampak sepi. Tidak ada karyawan ataupun pemilik usaha, bahkan pintu gerbang juga dikunci. PT Hosana Boga Sejahtera telah digerebek kami selalu karena diduga membuat makanan pendamping asi, Bebilak, berupa bubur dan puding dibuat dengan cara yang tidak higienis. Selain itu terdapat pula kandungan bakteri E. coli dalam makanan tersebut yang dapat mengakibatkan bayi diare. PT Hosana Boga Sejahtera tidak memiliki izin usaha sejak tahun 2014. Kepala Badan POM, Penny Kusumastuti Lukito, kecewa karena pemilik tidak ada di gudang dan tidak menunjukkan koordinasi yang baik. Bebilak adalah merek makanan pendamping asi berupa bubur dan puding yang dijual secara online keluar kota Jakarta. Saya belum menerima itu hasil uji lab yang katanya dari pemilik. Belum menerima jadi saya tidak bisa membandingkan. Yang jelas hasil uji lab dari Badan POM terkait dengan keamanan ya, uji labnya belum sampai ke nutrisi. Nanti tindak selanjutnya adalah masalah nutrisi, itu akan lebih menarik lagi kalau kita buka di dalam nutrisinya ada apa, saya tidak tahu. Tapi dengan kondisi fasilitas yang ada, dengan hijenik yang ada, dengan tidak adanya ahli dalam hal ini, keahlian yang dibutuhkan untuk kandungan komposisi nutrisi, Jadi kita lihatlah, saya agak mengkhawatirkan terkait dengan nutrisinya. Jadi saya malah menghimbau orang tua yang mempunyai bayi yang sangat rentan umurnya untuk berhati-hati, untuk membeli produk makanan pendamping asi tanpa izin edar. Berarti itu belum ada jaminan, masalah jaminan keamanan, mutu dan nutrisinya. Jadi kita sudah beli barang mahal, tidak ada nutrisinya, bahkan malah nanti memberikan penyakit pada bayi kita. Dan di usia yang rentan ya, 6 bulan sampai 2 tahun itu, masalah sel-sel otak, fisiknya bayi itu sangat menentukan sekali. Jadi itulah kenapa Badan POM sangat memberikan perhatian khusus untuk makanan.